Hai teman-teman, ketemu lagi ini sedang berada di Gunung Haruman terletak di kawasan Garut Utara tepatnya perbatasan Kecamatan Kadung Nara dan Cebiuk, Kabupaten Garut selain sebagai tempat tujuan pariwisata tempat ini juga merupakan tempat keramat untuk tujuan berjiarah para wisatawan biasanya melakukan kegiatan rekreasi seperti lintas alam atau jelajah alam, camping, dan peralayang tiket masuknya murah ya, hanya beberapa ribu saja ditambah bayar parkir yang mahal itu kalau rekreasi para layang itu bayarnya sekitar Rp450.000 akses jalan ke puncaknya gampang dan disarankan Jangan datang ke Gunung Haruman dalam keadaan hujan karena jalannya pasti licin dan berlumpur Tadinya mau ke atas, mau melihat batu yang menyerupai kuda tapi katanya sudah hilang sangat disayangkan ya konon batu yang menyerupai kuda ini merupakan peninggalan Prabu Kian Santang kekurangan disini belum ada toilet dan musola ini kami lihat untuk aktivitas aerosportnya juga sudah jarang ada sport wisata yang populer disini haruman jingga ya yang merupakan lokasi untuk aerosport memang infonya sudah jarang ada yang para layang disini tapi kita masih bisa menikmati keindahan alam di atas gunung haruman ini dari tempat wisata Gunung Haruman kita menuju ke tempat wisata Kawah Telaga Bodas merupakan objek wisata pegunungan berupa danau yang terbentuk di Kawah Gunung Telaganya terlihat berwarna putih kehijauan karena mengandung belerang Kawah ini berada di lereng Gunung Galunggu dari area parkir wisatawan berjalan sekitar 1 kilo untuk sampai ke lokasi wisata lewati hutan lebat dan menikmati udara sejuk pegunungan sampai disini saja input tempat wisata Garut semoga bermanfaat sampai ketemu lagi